Karomah Sheikh Honaholil dan asal usul orang Madura banyak menetap di Tanah Suci Berkah keramat Sheikh Honaholil Bangkalan Sekarang banyak penduduk Madura yang sudah menetap di Arab Saudi Ini berawal dari kisah keramat Sheikh Honaholil Setiap sore beliau meminta kepada sang guru Sheikh Abdul Goni bin Subu bin Ismail al-Bin Mawi Bima Subawa seraya berkata Ya Tuan Guru saya ingin pulang Pulang kemana? Tanya sang guru Kemadura Jawab Honil Muda Terus kesini mau kapan? Sang Guru bertanya lagi Besok Tuan Guru jawab Honil Muda Seketika itu Sheikh Abdul Goni menjewer telinga Holil Muda Dan saat itu pulang Holil Muda Sampai di Madura Suatu ketika Sheikh Honaholil mengajak lima tetangganya untuk ke Mekas Seraya naik perahu sampan Loh apa bisa diai? Tanya para tetangga yang ikut Bisa Atas izin Allah Yuk mari kita bersama Selalu membaca Ya Hayu Ya Koyum La Ilaha Ilaha Anta Jawab Sheikh Honaholil Karena orang Madura saat itu masih banyak yang belum bisa baca Arab Hanya berkata Kayum Kayum Akhirnya Dapat sampai Mekah pagi itu juga Hal ini terjadi berkali-kali Sehingga menjadikan orang Madura Banyak yang sampai ke Mekah Berkah ke rumah Sheikh Honaholil Dengan ini kami ingatkan Ijazah membaca Ya Hayu Ya Koyum La Ilaha Ilaha Anta Sebanyak 40 kali sebelum sholat subuh Sebagaimana ijazah yang diberikan para masayih Secara umum Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa al-ali sayyidina muhammad Terima kasih telah menonton!